Intro Dalam update terbaru yang dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BMUI, kita mendapatkan gambaran terbaru tentang kesiapan debat calon presiden yang sangat dinantikan, yang dijadwalkan akan berlangsung pada 14 September 2023, tepat di Balai Rungui. Ketua BMUI, Melki Sedekhuang, dengan antusias mengumumkan bahwa Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, telah dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk hadir dan berpartisipasi dalam debat baca pres tersebut. Di sisi lain, baca pres dari PDIP, Ganjar Pranowo, sedang dalam tahap diskusi mengenai aspek teknis acara ini dan mengenai kehadirannya dalam debat tersebut. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju belum memberikan konfirmasi pasti apakah ia akan menghadiri acara tersebut atau tidak. BMUI dengan harapan besar menginginkan partisipasi dari ketiga calon pemimpin ini untuk hadir dalam debat dan berbagi gagasan-gagasan brilian untuk kemajuan bangsa. Acara debat baca pres ini diharapkan akan dihadiri oleh ribuan pemuda dari seluruh penjuru Indonesia yang sangat menginginkan paparan ide-ide segar dari Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo. Lebih lanjut, Melki Sedekhuang mengatakan bahwa pihak BMUI bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai acara debat ini dan mereka menganggap acara ini sebagai sarana penting untuk membimbing masa depan bangsa ke arah yang lebih cerah. Dalam konteks sebelumnya, BMUI merencanakan debat baca pres ini untuk memanfaatkan celah yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, MK, yang memungkinkan undangan calon presiden atau wakil presiden ke lembaga pendidikan tanpa membawa atribut dan alat peraga. Ini adalah kesempatan bagi institusi pendidikan untuk menguji substansi dan kualifikasi masing-masing calon pemimpin, dan BMUI berharap dapat menghidupkan kembali peran lembaga pendidikan dalam mencari kebenaran dan kesejahteraan bangsa. Akhirnya, BMUI mengundang para calon presiden untuk berpartisipasi dalam debat di UI dengan tujuan mendalaminya pemikiran dan visi para calon pemimpin ini. Mereka menekankan pentingnya memilih pemimpin yang cerdas dan berkomitmen untuk kepentingan rakyat dalam menghadapi masa depan bangsa yang cerah. Semoga acara debat ini akan memberikan wawasan yang berharga kepada seluruh rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin masa depan mereka.